9 Star Hegemon Body Arts Season 473, menyelinap masuk. Apa itu? Tanya Long Chen dan Guoran saat melihat ekspresi kaget Xia Chen. Orang-orang ini bahkan lebih licik dari yang kukira. Markas mereka bukan di pulau-pulau ini, kata Xia Chen. Tidak di sini, bajingan itu menipu kita, gerutu Guoran. Tidak, dia seharusnya tidak menipu kita. Kemungkinan besar, dia tidak tahu situasi sebenarnya. Ini hanyalah dunia permukaan tempat mereka berada. Sebenarnya, ada pintu masuk spasial di bawah salah satu pulau. Itu harus mengarah ke dunia kecil, dan dunia kecil itu adalah markas rahasia mereka, kata Xia Chen. Tempat itu dengan jumlah titik cahaya terpadat. Itu tempat yang Anda hitung. Guoran dengan hati-hati melihat peta di pelat formasi dan menunjuk ke sebuah pulau. Tidak, orang-orang ini sangat licik. Tempat itu dibuat khusus untuk mengelabui master formasi seperti kita. Tempat itu adalah jebakan terbesar. Pintu masuk rahasia mereka ada di sini. Xia Chen menunjuk ke sebuah pulau tanpa titik cahaya yang menjaganya. Bagaimana mungkin, tidak ada satu orang pun di sini. Guoran memandang pulau itu dengan tak percaya. Kemungkinan besar, orang-orang ini menggunakan beberapa metode untuk memblokir energi Tao Surgawi, atau mereka menggunakan sekelompok orang yang bukan mandat surga untuk menjaga tempat ini, kata Long Chen. Bos benar, penyebaran orang-orang ini adalah untuk menipu para ahli. Memblokir Tao Surgawi tidak sulit. Mereka hanya perlu menggunakan beberapa item penyembunyian aura. Karena mereka dapat menargetkan master formasi, pengaturan semacam ini tidak aneh sama sekali. Dugaan saya adalah bahwa penjaga tersembunyi itu hanyalah umpan, kata Xia Chen. Sial, orang-orang ini terlalu licik. Itu tidak akan mudah. Jika mereka terungkap, orang-orang di dunia minor akan segera kabur. Dengan sifat pengecut mereka, tidak mungkin dunia kecil hanya memiliki satu pintu masuk. Tidak mungkin kita bisa menangkap mereka. Yang paling dibenci, sebelum mereka melarikan diri, mereka pasti akan membersihkan perbendaharaan. Pada saat itu, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun. Guoran agak panik. Dia sudah lama mengidamkan senjata orang-orang ini. Jangan terburu-buru. Ayo pikirkan sesuatu. Xia Chen juga tidak berdaya. Orang-orang ini terlalu licik. Bagaimanapun, tujuan Long Chen bukan hanya untuk membunuh beberapa orang. Tujuan Dragon Blood Legion adalah untuk membunuh semua pembunuh di sini. Bahkan jika satu pun lolos, itu akan dianggap sebagai kegagalan. Masih ada beberapa jam sebelum waktu yang disebutkan pria itu. Mari kita tunggu dan lihat, kata Long Chen. Menurut apa yang orang itu katakan, seharusnya ada banyak orang yang berkumpul di sini, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Itu tidak masuk akal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tapi tidak ada pergerakan apapun di seluruh Moyun Starseah. Bahkan Xia Chen tidak bisa tetap tenang. Dia bisa menghabiskan waktu, tetapi disarainya tidak bisa. Dalam satu jam lagi, cakram susunannya akan habis. Kuncinya adalah dia tidak berani menghentikan pemantauan, karena takut kehilangan tautan penting. Saat ini, dahinya sudah berkeringat, tapi dia tidak punya ide bagus. Ada yang tidak beres. Xia Chen, ubah metode penyelidikanmu. Jangan merasakan fluktuasi takdir, hanya fluktuasi aliran udara, kata Long Chen. Tapi jika itu masalahnya, kita tidak akan bisa mengetahui pergerakan surga terpilih. Terlebih lagi, fluktuasi aliran udara tidak terlihat. Xia Chen tertegun. Aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Lakukan saja apa yang aku katakan. Mari kita coba, kata Long Chen. Xia Chen tidak punya pilihan selain segera mengganti disarai. Semua cahaya di peta langsung menghilang. Setelah itu, seru Xia Chen. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang berpindah-pindah. Bagaimana mungkin? Xia Chen terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat siapapun di peta, dia bisa melihat sedikit distorsi spasial. Situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika ada angin. Tidak ada angin di Laut Moyun Meraj. Juga tidak ada makhluk hidup lainnya. Satu-satunya yang bisa bergerak di sini adalah para ahli Rush Hunter. Selanjutnya, melalui pengintaian, dia bisa melihat aliran udara yang tak terhitung jumlahnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Mereka bergerak menuju pulau tempat pintu masuk dunia berada. Jadi kelompok orang ini menggunakan item untuk menyembunyikan aura pilihan surga mereka. Mereka sudah lama bergerak, seru Guoran. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang dan membunuh sebanyak yang kita bisa? Meskipun dia tidak bisa melihat jumlah orangnya, dia tahu pasti ada banyak ahli di Laut Moyun Meraj dari banyak siklon. Mereka telah menyembunyikan kekuatan pilihan surga mereka, Long Chen berpikir keras. Tiba-tiba, Long Chen menamparkan pahanya. Mengerti. Bos, apakah kamu memikirkan sesuatu? Tanya Xia Chen dan Guoran dengan gembira. Mereka seharusnya menggunakan item unik untuk Rush Hunter untuk menyembunyikan kekuatan pilihan surga mereka. Dengan kata lain, jika salah satu dari kita dapat menyembunyikan kekuatan pilihan surga kita, akan mudah bagi kita untuk menyelinap masuk, kata Long Chen. Itu tidak akan berhasil, kan? Mereka pasti memiliki cara mereka sendiri untuk mengidentifikasi kita. Hanya blutki yang unik untuk Rush Hunter adalah sesuatu yang tidak bisa kita tiru. Xia Chen menggelengkan kepalanya. Itu tidak realistis. Tidak apa-apa. Serahkan padaku, kata Long Chen. Bos, kamu ingin menyelinap masuk. Guoran terkejut. Apa? Apakah anda takut saya akan berada dalam bahaya? Tawa Long Chen. Bukannya aku takut kamu akan dalam bahaya. Hal utama adalah kamu telah membunuh begitu banyak anggota Rush Hunter. Mereka sudah lama mengingat penampilanmu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalimu? Jangan khawatir. Aku punya caraku. Momo-ngomong, Xia Chen, jika aku bisa menyelinap ke dunia kecil, bagaimana cara menghancurkan formasi transportasi di dalamnya? Tanya Long Chen. Jika kamu benar-benar bisa menyelinap masuk, maka yang harus kamu lakukan hanyalah meledakan piringan formasi ini untuk mengganggu hukum tata ruang dunia kecil. Meskipun hanya bisa bertahan untuk beberapa saat napas, jika anda meledakannya, saya akan menerima sinyal dan segera mengisi daya ke dunia kecil. Pada saat itu, anda dapat menyerahkan formasi transportasi kepada saya, kata Xia Chen. Namun, jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mari kita cari tahu dulu perbendaharaannya. Tidak akan terlambat untuk menyerang kalau begitu. Kata Guo Ran, Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu sangat sulit. Kita hanya bisa menggunakan kecepatan tercepat kita untuk membunuh semua orang di dalam sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghancurkan harta karun itu. Adapun apakah kita bisa mendapatkan harta karun itu atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Mereka tidak punya banyak waktu. Di seluruh legion Dragon Blood, hanya Long Chen dan Yue Zifeng yang bukan pilihan surga. Hanya mereka berdua yang memiliki kualifikasi untuk menyelinap masuk. Namun, Yue Zifeng adalah seorang pembudidaya pedang, dan dia adalah kutukan dari para pembunuh ini. Rasanya seperti mengirim kucing ke sarang tikus. Semua orang akan tahu sekilas bahwa Yue Zifeng adalah seorang kultifator pedang. Misi itu hanya bisa diberikan kepada Long Chen. Adapun apakah Long Chen bisa menyelinap masuk atau tidak akan tergantung pada keberuntungan. Bahkan jika dia berhasil menyelinap masuk, akan sangat sulit baginya untuk menemukan perbendaharaan. Apalagi orang luar seperti dia, bahkan di dalam Rush Hunter, mungkin hanya ada sedikit orang yang tahu tentang perbendaharaan. Jadi Long Chen memberi tahu Guoran untuk tidak terlalu berharap. Baiklah, tunggu sinyalku. Jika kamu gagal, bunuh saja sebanyak yang kamu bisa secara acak. Setelah memperingatkan mereka berdua, Long Chen menghilang. Bab 4722 Evil Moon, apakah kamu yakin itu akan berhasil? Tanya Long Chen. Jangan khawatir, serahkan ora-orang yang kubunuh padaku. Apa menurutmu aku masih dragon bone Evil Moon dari dunia fana? Kata Evil Moon dengan bangga. Baiklah, mari kita coba. Jika tidak berhasil, kita akan langsung menyerang. Kita akan membunuh sebanyak yang kita bisa, kata Long Chen. Dia berhati-hati terhadap angin. Orang-orang ini terlalu licik, dan tidak mungkin dia menyerang mereka. Waktunya terbatas, jadi dia hanya bisa mencoba secara acak. Suara mendesing. Cahaya hitam menyelimuti Long Chen. Pada saat itu, aura Long Chen menjadi dingin. Tekan energi darah nagamu. Jangan khawatir tentang hal lain, kata Evil Moon. Long Chen mengangguk. Untungnya, darah violetnya masih tersegel, atau akan sangat mudah bagi ras pemburu untuk merasakannya. Lagi pula, ras valet blut pernah menjadi musuh bebuyutan mereka. Aku sudah membantumu mengubah auramu. Selebihnya terserah padamu, kata Evil Moon. Itu hanya bisa membantu Long Chen sebanyak ini. Namun, tidak peduli apakah Long Chen bisa menyelinap masuk atau tidak. Yang dipedulikannya hanyalah apakah Long Chen bisa membunuhnya atau tidak. Jadi apakah Long Chen berhasil atau gagal, tujuannya tidak akan terpengaruh. Baiklah, aku akan menangani sisanya. Long Chen merasakan aura yang diberikan Evil Moon padanya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bersujud dalam kekaguman. Aura ini persis sama. Jika terserah padaku, kita akan menyelinap masuk. Dengan kekuatan kita, aku memiliki 30% peluang untuk melanggar hukum dunia kecil. Bahkan jika kita lari, kita tidak akan bisa berbuat banyak, kata Evil Moon. Membunuh orang bukanlah kuncinya. Berdasarkan nadanya, sepertinya dia sangat peduli dengan bahan yang digunakan ras pemburu untuk menempa senjata. Dia ingin menempa baju besi dan senjata baru untuk dirinya sendiri dan legion dragon blood. Dengan karakternya, begitu dia melakukannya, dia akan berada di puncak kahliannya saat ini. Meskipun saya memberinya banyak biji terakhir kali, dari apa yang dia katakan, jika dia bisa mendapatkan logam saleh dari clan hunter, itu akan membuat baju besi dan senjatanya menjadi lebih baik, kata Long Chen. Long Chen paling lama mengenal Guo Ran. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia takut keserakahannya akan memengaruhi rencana Long Chen. Tapi bagaimana mungkin Long Chen tidak memikirkannya? Oleh karena itu, pemikiran Long Chen saat ini adalah akan lebih baik jika dia bisa memusnahkan mereka semua. Bahkan jika dia tidak bisa, tidak masalah jika dia membiarkan beberapa kentang goreng lolos. Dia harus mendapatkan apa yang diinginkan Guo Ran. Itu tidak akan berhasil. Tujuan utama kita adalah membunuh orang. Tujuan kedua kita adalah hal-hal itu. Kata Evil Moon. Evil Moon, mengapa kamu terburu-buru untuk membunuh? Tanya Long Chen. Sejak Evil Moon kembali, Long Chen merasa tidak sabar untuk membunuh. Keinginan untuk membunuh ini berbeda dari sebelumnya. Itu seperti memiliki semacam tujuan, dan ingin segera mencapainya. Evil Moon terdiam sesaat sebelum berkata, baik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tubuhku ini lahir untuk membunuh. Saat ini, saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, saya juga tidak dapat mengaktifkan kekuatan sucinya. Meskipun saya telah menyerap energi jaring sutra darah kerajaan, itu seperti uang. Tapi kekuatan yang saya serap seperti uang yang disimpan di bank. Meskipun itu milik saya, saya belum bisa mengendalikannya. Bukankah kamu sudah bisa memadatkan Heaven Splitting Rune denganku? Energi kita sudah bisa menyatu. Kata Longchen. Sedikit energi itu bukan apa-apa. Menurutmu apa yang aku dapatkan dari tubuh ini setelah melahap jutaan jiwa naga dan mempertaruhkan nyawaku? Sedikit energi yang bisa saya gabungkan dengan Anda hanyalah setetes air di lautan. Mengapa saya sangat ingin membunuh? Itu karena hanya melalui pembantaian jiwaku bisa menjadi lebih kokoh. Hanya melalui jiwa jahat dan kehendak para ahli itu aku bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu saya dapat secara bertahap mengendalikan tubuh ini. Satu kegagalan sudah cukup. Saya tidak ingin tragedi benua surga bela diri terjadi lagi. Aku bahkan tidak bisa melindungi teman-teman terdekatku. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya alami untuk kedua kalinya. Touch. Saya menggunakan kata yang salah lagi. Tutup pantatku. Aku ingin dunia ini gemetar ketakutan karena namaku. Teriak Evil Moon. Hati Long Chen menghangat. Evil Moon ingin melindunginya, tapi dia juga ingin melindungi Evil Moon. Saat itu, Evil Moon telah menggunakan jurus terkuatnya untuk memblokir musuh yang kuat untuknya, tetapi telah dihancurkan di depannya. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Sekarang kita berdua telah mengalami kelahiran kembali di Nirvana. Saat kita bekerja sama, langit dan bumi pun harus tunduk kepada kita. Long Chen menepuk pedang kokoh Evil Moon. Mendengar itu, emosi Evil Moon menjadi sangat tenang. Dikatakan, jangan khawatir. Maaf, aku terlalu tidak sabar. Tapi beberapa hal tidak bisa diburu-buru. Jalan setapak harus dilalui selangkah demi selangkah, dan makanan harus dimakan satu suapan pada satu waktu. Semuanya harus dipimpin olehmu. Evil Moon memikirkan betapa terhinanya hal itu. Tetapi kemudian menyadari bahwa Long Chen telah menderita lebih dari yang dialami dalam pertempuran itu. Mengatakan ini sama saja dengan menggosok bekas luka Long Chen. Long Chen tidak hanya menyalahkannya, tetapi dia bahkan menghiburnya. Itu membuatnya merasa sedikit malu. Ini membuatnya tampak terlalu kekanak-kanakan. Jangan khawatir. Aku bukan lagi aku yang dulu, dan kamu bukan lagi kamu yang dulu. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kita. Long Chen tertawa nakal dan pergi. Apa yang kamu rencanakan? Evil Moon mengubah topik. Aku akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu bersembunyi dan menonton pertunjukan. Long Chen tersenyum. Setelah mengatakan itu, Long Chen berjalan angkuh ke tepi laut ilusi menyentuh awan. Long Chen berdiri di sana, dengan dingin melihat ke depan. Tidak lama kemudian, fluktuasi spasial yang aneh muncul di depan mereka. Fluktuasi ini sangat redup, dan orang biasa tidak akan bisa merasakannya. Long Chen dengan dingin berkata, Tunjukkan papan namamu. PFFT. PFFT. Long Chen mengeluarkan Evil Moon dan menebasnya ke udara. Beberapa tokoh langsung dilenyapkan. Brengsek. Aku salah teriak. Lagi. Long Chen terus berdiri di sana. Melalui indera sebelumnya, Long Chen menemukan bahwa ini adalah jalan menuju laut ilusi menyentuh awan. Para penjaga masih agak jauh. Long Chen datang ke sini untuk menerima mereka. Tunjukkan token anda. PFFT. PFFT. Sinyal rahasia. PFFT. 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 Long Chen berteriak beberapa kali, dan lawannya langsung waspada. Long Chen tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Untungnya, Evil Moon dapat menyerap aura mereka dan tidak meninggalkan jejak. Sinyal rahasia. Kehidupan mengambang laut ilusi. Setelah Long Chen mencoba tujuh atau delapan metode berbeda, kehampaan tiba-tiba berputar, dan empat sosok muncul. Long Chen segera bersemangat. Dia akhirnya menebak dengan benar. BAP 4723. Token. Long Chen senang, tapi ekspresinya masih dingin. Melambaikan tangannya, pemimpin mengeluarkan barang seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke Long Chen. Itu adalah lencana dengan ukiran rune aneh di atasnya. Aura rune itu persis sama dengan aura orang itu. Long Chen tahu bahwa ini adalah lencana identitas. Setiap orang hanya punya satu, dan itu tidak bisa dipalsukan. Selain itu, ada fluktuasi kehidupan khusus yang berasal darinya. Pada saat itu, Long Chen hampir mengutuk keras. Lencana ini setara dengan token hidupnya. Jika dia mati, lencana ini akan kehilangan efeknya. Kalian. Long Chen memberi isyarat agar yang lain juga mengeluarkan lencana mereka. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ekspresi mereka langsung berubah. PFFT, PFFT, PFFT. Long Chen mengambil inisiatif, membunuh mereka bertiga dengan satu tebasan. Kemudian dia melumpuhkan pakar Lifehunter Aceh yang telah memberinya lencana. Sungguh bajingan licik. Aku bahkan tidak bisa menangkapnya. Kutub Long Chen. Jika dia tidak hati-hati, dia akan ketahuan. Tidak. Aku tidak bisa terus membuang waktu seperti ini. Tidak banyak waktu tersisa. Aku harus mencoba. Long Chen menghitung waktu. Sudah dua jam. Gu Oran telah mengirim berita bahwa jumlah orang yang memasuki Laut Ilusi menembus awan secara bertahap menurun. Setelah membuat orang itu pingsan, Long Chen memberinya dua pil obat untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian dia menggunakan platformasi untuk menyembunyikannya. Kemudian dia langsung terbang ke Laut Piercing Ilusionsi. Saya ingin tahu apakah mereka akan meminta saya untuk memeriksa lencana saya. Jika mereka melakukannya, saya akan kacau. Kali ini, bahkan Long Chen tidak percaya diri. Kenapa kau masih membuang-buang waktu? Kerapat akan segera dimulai. Sama seperti Long Chen dengan hati-hati meniru Lifehunter Aceh, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Satu orang mengutuk Long Chen. Laut Ilusi. Jangan buang waktu. Lencana kehidupan. Orang itu bahkan tidak menanyakan kata Sandi Long Chen. Dia langsung mengulurkan tangannya. Long Chen tercengang. Dia mengeluarkan papan namanya, tapi sebelum dia bisa menyerahkannya, pria itu merenggutnya. Apa yang terjadi? Kenapa berbeda dari yang kuharapkan? Long Chen tercengang. Cepat dan pergi. Kami tidak akan menunggu para idiot yang terlambat itu. Tunggu saja hukumanmu. Orang itu berkata sambil membentuk segel dengan tangannya. Huh. Tiba-tiba, Long Chen menemukan bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi. Kabut di laut meraju langsung menjadi lebih tebal. Long Chen dapat merasakan bahwa sebuah penghalang diam-diam terbuka, menyelimuti dunia tempat dia berada. Aku juga merasakan aura beberapa klan di sepanjang jalan. Kecepatan mereka tidak secepat milikku. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Long Chen bertanya ragu-ragu. Tunggu pantatku. Kamu lamban seperti kura-kura. Jika mereka lebih lambat darimu, itu berarti mereka sama sekali tidak menganggap serius pertemuan ini. Huff. Akan selalu ada beberapa orang bodoh di klan. Hanya karena mereka memiliki sedikit kekuatan, mereka mulai bertingkah tidak disiplin dan tidak mendengarkan perintah. Terakhir kali, ketika kami menyerang Akademi Langit Tinggi, kami disalahkan oleh para petinggi. Semua orang dimarahi dan dihukum. Kelompok idiot itu, biarkan mereka mati. Orang itu menggertakkan giginya dan mengutuk. Long Chen akhirnya mengerti bahwa serangan di Akademi Surga Tinggi tidak diatur oleh klan Hunter. Itu adalah seseorang yang mengira mereka sempurna dan ingin menguji Long Chen. Alhasil, mereka kembali kalah. Para petinggi klan Hunter pasti akan sangat marah. Melihat wajah orang itu penuh kebencian, Long Chen menganggap bahwa orang ini juga terlibat. Orang-orang ini terlalu berani. Setelah Long Chen mengatakan ini, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Seperti yang diharapkan, orang itu menatap Long Chen dengan kaget. Kamu benar-benar tidak tahu tentang ini. Long Chen segera menjadi kesal. Astaga, ada apa denganku? Tanggapan saya terlalu timpang. Namun, dia harus berpura-pura bingung dan berkata, kami tidak menerima berita apapun di sini. Semuanya normal. Tiba-tiba, orang itu melambaikan tangannya. Long Chen kaget dan hampir membunuhnya. Namun, dia melihat orang itu menamparkan dahinya dengan satu tangan dan mengembalikan papan nama ke Long Chen dengan tangan lainnya. Dia berkata dengan ekspresi tidak senang, Sial, aku lupa. Anda berasal dari sekte pembunuh darah. Masalah ini adalah kesalahan sekte pembunuh jiwa. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda, jadi Anda tidak terlibat. Meskipun Long Chen tidak tahu apa itu sekte pembunuh darah atau sekte pembunuh jiwa, melihat bahwa orang ini tidak curiga, hatinya yang menggantung menjadi rileks. Kamu benar-benar sial. Kamu jelas tidak melakukan kesalahan, tapi kamu terlibat. Sai, Long Chen menjadi lebih berhati-hati kali ini dan menyatakan simpati. Siapa bilang bukan, lupakan saja. Saya adalah wakil ketua balai pembunuhan jiwa yang bermartabat, tapi sekarang saya telah menjadi resepsionis. Ini adalah, orang itu sangat marah. Dia menggertakkan giginya tetapi tidak berani berbicara dengan keras. Jadi, Tuan Wakil Tuan Balai, saya tidak sopan. Long Chen menangkupkan tinjunya. Menangkupkan tinju Long Chen membuat orang itu begitu emosional sehingga dia akan menangis. Dia menepuk bahu Long Chen dan berkata, Kakak, terima kasih. Kata-katamu membuatku merasa jauh lebih baik. Namun, jangan menyebutkan gelar Fish Hall Master lagi. Tampaknya orang ini telah didorong sampai akhir. Pantas saja dia seperti istri kecil yang diintimidasi. Long Chen tersenyum dan berkata, Fish Hall Master, kamu terlalu negatif. Kamu terlibat oleh orang lain kali ini. Bukannya kemampuan pribadimu kurang. Setelah badai ini berlalu, kamu akan segera dipulihkan. Lagi pula, bakat akan selalu langka. Kata-kata Long Chen membuat orang itu merasa sangat nyaman. Wajahnya tidak lagi penuh kebencian. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia menamparkan pahanya. Berengsek, aku terlalu sibuk berbicara. Rapat akan segera dimulai. Ayo cepat. Begitu pintu ditutup, kita akan selesai. Saat orang itu berbicara, dia memimpin Long Chen ke depan. Segera, empat ahli Hunter Clan muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Periksa papan nama dan fluktuasi kehidupan. Periksa pantatku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Mantan wakil Hall Master sangat marah. Maaf, ini aturannya. Kami tidak bisa, kata seseorang dengan ekspresi kaku. Zhao Xing, kamu sudah banyak berkembang, bukan? Anda pikir saya bisa diintimidasi oleh Anda hanya karena saya telah jatuh dari kasih karunia. Apakah Anda tidak takut saya akan memberi Anda pelajaran ketika saya dipulihkan? Teriak orang itu dengan dingin. Tidak diketahui apakah itu karena dia pernah memegang posisi tinggi, tapi kata-katanya membawa aura yang mengesankan. Atau mungkin pikiran orang itu menjadi gesit. Pada akhirnya, dia menyingkir dan membiarkan mereka lewat. Dengan cara ini, Long Chen juga meminjam pusat perhatian dan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Long Chen hampir memeluk orang itu dan menciumnya. Orang ini terlalu baik. Brengsek, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang aku telah jatuh dari kasih karunia, kamu masih ingin menggertaku. Setelah melewati pos pemeriksaan, orang itu sepertinya memperlakukan Long Chen sebagai salah satu miliknya. Saudaraku, kamu tidak tahu. Orang-orang itu dulunya adalah bawahanku. Jika aku tidak kejam, mereka akan berpikir aku mudah diganggu. Mereka sengaja mengulur waktu selama pemeriksaan dan kita akan mati. Pada saat itu, rapat akan ditunda, dan peluang saya untuk dipekerjakan kembali akan hilang sama sekali. Mereka akan lari ke mantan musuhku untuk mengklaim kredit. Long Chen tiba-tiba menyadari. Tampaknya Ras Hunter juga memiliki konflik internal yang tak ada habisnya. Aku tidak sopan. Aku belum memperkenalkan diri. Aku Qian Feng. Bagaimana denganmu? Orang itu tidak lupa memperkenalkan dirinya sambil berlari. Aku Long San. Mereka semua memanggilku Tuan Long San, kata Long Chen. Tuan Long San, sepertinya kamu bukan orang biasa. Orang itu terkejut. He he, tidak apa-apa. Sedikit saja. Setelah badai ini reda, aku akan melihat apakah aku bisa menggunakan koneksiku untuk membantumu. Long Chen tersenyum dan berkata dengan penuh teka-teki. Membual berlagak, Long Chen belum pernah membungkuk kepada siapapun sebelumnya. Dari kata-kata Long Chen, orang itu juga samar-samar merasa bahwa orang ini agak istimewa. Terutama sepasang mata Long Chen, yang setenang air. Bahkan jika dia terlambat, dia tidak panik sama sekali. Segera, dia menjadi penasaran dengan identitas Long Chen. Dan sekarang Long Chen tersenyum penuh teka-teki. Orang ini langsung terkejut dan bahagia. Dia berpikir bahwa dia telah bertemu seorang dermawan. Belum lagi apakah orang ini bisa membantu atau tidak. Mengetahui orang seperti itu bukanlah hal yang buruk. Jika suatu hari dia tidak bisa lagi tinggal di sini, dia akan punya jalan keluar. Dengan cara ini, Qian Feng ini memperlakukan Long Chen sebagai salah satu miliknya. Long Chen berkata bahwa dia tidak memiliki banyak kemampuan. Hanya saja seseorang, melindungi, dia. Sekarang dia mendengar tentang pertemuan ini, dia penasaran dan datang untuk ikut bersenang-senang. Jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia akan meminta Qian Feng untuk menjaganya. Qian Feng segera menepuk dadanya dan menjamin tidak akan ada masalah. Saat mereka berdua berbicara, mereka tiba di sebuah pulau. Pulau itu sudah dipenuhi orang. Keduanya baru saja tiba ketika seseorang dengan dingin berteriak. Apakah kalian berdua bodoh? Anda hanya tiba saat ini. Bab 4724 Pada saat Long Chen dan Qian Feng tiba, pulau itu sudah dipenuhi ratusan ahli. Sama seperti Qian Feng, mereka telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyembunyikan fluktuasi nasib surgawi mereka. Tidak heran Xia Chen tidak bisa merasakan aura mereka. Di antara ratusan orang ini, ada seorang pria dengan bopeng di seluruh wajahnya. Dia menatap Qian Feng dan Long Chen dengan mengejek. Kiyu Feng, tutup mulutmu. Masih ada waktu setengah batang dupa sebelum pertemuan dimulai. Jangan gunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Qian Feng marah dengan ejekan orang ini. Jelas, orang ini memiliki permusuhan dengan Qian Feng dan sengaja mempermalukannya saat ini. Long Chen bahkan curiga bahwa orang ini adalah musuh bebu yutan yang disebutkan Qian Feng. Long Chen melirik orang ini. Meskipun orang ini telah menyembunyikan fluktuasi nasib surgawinya, Long Chen dapat mengatakan bahwa dia adalah ahli nasib surgawi bintang 9. Qian Feng, apakah kamu masih berpikir kamu adalah wakil kepala olah? Bagaimana Anda bisa berbicara dengan atasan Anda seperti itu? Ulangi apa yang baru saja Anda katakan kepada saya. Pria dengan wajah bopeng berjalan dengan wajah muram. Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi jelek Qian Feng, Long Chen berbisik. Berengsek, sungguh sial. Dia sebenarnya sedang bertugas di sini. Dia adalah musuh bebu yutan yang kubicarakan sebelumnya. Pasti Zhao Xing terkutuk yang melaporkan ini. Kalau tidak, dia pasti sudah masuk. Dia hanya menunggu di sini untuk mempermalukanku, kata Qian Feng dengan gigi terkatuk. Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku akan mendukungmu. Long Chen tersenyum jijik saat dia melihat pria bopeng itu mendekat. Senyum menghina Long Chen ditangkap oleh pria bopeng itu. Siapa kamu? Tunjukkan lencana Anda, teriak pria bopeng itu. Mendengar teriakan pria bopeng itu, Long Chen perlahan mengulurkan tangannya, tapi tangannya kosong. Pria bopeng itu marah, mengira Long Chen mempermainkannya. Oh! Long Chen dengan lembut melambaikan tangannya. Gerakan Long Chen tidak cepat. Dia menamparkan wajah besar pria itu. Tamparan yang tampaknya lembut ini membuat pria bopeng itu terbang. Mulutnya yang penuh gigi kuning berterbangan kemana-mana. Tamparan ini mengejutkan semua orang. Ketika pria bopeng itu berdiri, semua orang terkejut menemukan bahwa setengah dari wajahnya sudah berantakan. Bahkan tulangnya terlihat. Belum lagi mereka, bahkan Qian Feng, yang berada di samping Long Chen, sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Long Chen, bagaimanapun, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menarik tangannya dan bahkan meniupnya. Qi Yu Feng, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu sangat sombong sekarang. Siapa? Siapa kamu? Kata-kata Long Chen mengejutkan dan membuat marah Qi Yu Feng. Long Chen menepuk pundak Qian Feng dan berkata, dia benar-benar bertanya siapa aku. Hahaha. Long Chen tertawa. Aku juga tidak tahu siapa aku. Anda bisa terus menebak. Qian Feng pulih dari keterkejutannya. Dia menyadari bahwa Long Chen adalah seorang ahli super. Dan dari nadanya, dia sepertinya punya dendam dengan Qi Yu Feng. Qi Yu Feng, Qian Feng hendak berbicara. Lupakan saja, ini bukan tempat untuk menyelesaikan skor. Ayo bermain dengannya setelah pertemuan. Long Chen menghentikan Qian Feng dan berjalan mendekat. Yang lain ketakutan dan buru-buru memberi jalan untuknya. Qi Yu Feng tertegun. Dia tidak dapat mengingat bahwa dia memiliki musuh seperti itu. Melihat Qian Feng sangat bangga, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Ketika Long Chen melewatinya, dia berhenti dan menatap Qi Yu Feng. Jangan lari jika kamu punya nyali. Setelah pertemuan, mari kita selesaikan dendam di antara kita. Sialan, siapa kamu? Qi Yu Feng meraung. Long Chen mengabaikannya dan berjalan berdampingan dengan Qi Yu Feng. Di ujung lorong itu ada sebuah portal. Long Chen dan Qian Feng masuk. Ketika Long Chen masuk ke lorong dan tidak bisa lagi melihat Qi Yu Feng, Long Chen hampir berteriak kegirangan, aku lulus ujian terakhir begitu saja. Aku benar-benar jenius. Long Chen melihat seorang murid memegang penggaris. Jelas bahwa itu digunakan untuk memeriksa identitasnya. Pada akhirnya, semuanya diselesaikan dengan tamparan dari Long Chen. Adapun Qian Feng, melihat ekspresi bersemangat Long Chen, dia berpikir bahwa Long Chen bermusuhan dengan Qi Yu Feng dan dalam suasana hati yang baik setelah menamparnya. Kakak Long, aku tidak menyangka kamu menjadi ahli tersembunyi. Maaf atas ketidak sopananku. Qian Feng berkata dengan penuh semangat. Itu hanya tipuan kecil. Bukan apa-apa. Kebetulan orang ini punya dendam denganku. Kita bisa dianggap memiliki musuh bersama. Saat pertemuan selesai, saya akan memintanya untuk keluar dan bertarung. Pada saat itu, saya akan memukulinya setengah mati dan membantu Anda melampiaskan amarah Anda, kata Long Chen. Itu hebat. Qian Feng sangat senang ketika mendengar bahwa Long Chen akan membantunya melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan bertanya dengan ragu. Kakak Long, posisi penting apa yang kamu pegang di sekte Sue San? Dengan keahlianmu, perlakuanmu seharusnya tidak buruk. Kalau tidak, itu akan menyianyiakan bakatmu. Sial, bukankah sudah terlambat untuk mengujiku sekarang? Long Chen berpura-pura misterius dan berkata, aku akan memberitahumu. Aku memberitahumu, tapi jangan beritahu orang lain. Sebenarnya, aku hanya seorang penjaga toko. Penjaga gudang, itu tidak mungkin. Mata Qian Feng melebar. Bukankah kamu bilang kamu punya koneksi? Kenapa kamu hanya penjaga gudang? Penjaga gudang, apa kamu tidak tahu? Long Chen mengedipkan mata. Qian Feng awalnya tercengang, lalu tiba-tiba menyadari, kamu adalah penjaga gudang. Long Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Qian Feng segera menjadi bersemangat. Itu adalah pekerjaan yang menguntungkan. Long Chen masih sangat muda, namun dia bisa mengelola gudang. Koneksinya pasti sangat kuat. Benar? Siapa yang bertanggung jawab atas gudang? Bolehkah saya berbicara dengannya? Saya memiliki beberapa hal di tangan saya yang ingin saya bicarakan dengannya, tanya Long Chen. Ketika Long Chen mengatakan ini, Qian Feng segera mengerti. Long Chen adalah penjaga gudang. Meski ada beberapa barang yang bisa dikantongi, ada banyak barang yang tidak bisa melihat terangnya hari. Jika dia bisa menghubungi mereka dan bertukar barang, itu sama saja dengan mencuci tangannya sampai bersih. Qian Feng langsung percaya pada identitas Long Chen. Saya benar-benar minta maaf. Saya hanya seorang wakil kepala balai. Nyatanya, saya tidak punya koneksi. Saya baru tiga kali ke gudang. Orang yang saya hubungi semuanya adalah penjaga. Saya tidak bahkan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan atasan, kata Qian Feng dengan canggung. Tidak apa-apa. Kamu dan aku cocok pada pandangan pertama. Apalagi kita memiliki musuh yang sama, Qi Yu Feng. Kamu tidak perlu menyalahkanku. Tidak sulit bagiku. Ketika pertemuan selesai, aku akan secara pribadi kunjungi penjaga gudang. Jika kita mencapai kesepakatan, jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan kentunganmu, kata Long Chen dengan murah hati. Mendengar kata-kata Long Chen, Qian Feng sangat bersemangat. Dia merasa bahwa Long Chen terlalu lurus. Tepat ketika Qian Feng tersentuh, Long Chen bertanya. Benar? Di mana gudangnya? Aku akan melihatnya sendiri nanti. Itu tidak mungkin. Lebih baik bagi Anda untuk membuat janji dengan atasan. Jika Anda pergi sendiri, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengan mereka. Anda bahkan mungkin disalahpahami, kata Qian Feng. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara diam-diam. Bagaimana bisa dilakukan secara terbuka? Kamu hanya perlu memberitahuku di mana gudangnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Long Chen melihat sekeliling dan merendahkan suaranya, biarkan saya memberitahu Anda. Dalam pekerjaan kami, bawahan kami semua tahu kode. Mereka akan mengerti segalanya ketika mereka melihat saya. Ketika Qian Feng mendengar ini, dia langsung mempercayai Long Chen. Dia takut dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi dia bahkan menggambar sketsa untuk Long Chen. Ketika Long Chen menerima sketsa itu, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Long Chen buru-buru menyingkirkan sketsa itu. Ketika ruang di depannya berubah, Long Chen muncul dalam bentuk persegi. Ketika dia melihat kerumunan di alun-alun, Long Chen mau tidak mau berseru dalam hati. Teman baik, akhirnya aku berhasil tepat waktu. Bab 4725. Saat mereka berdua tiba, alun-alun sudah dipenuhi orang. Ada ratusan ribu dari mereka. Mayoritas ahli ini duduk di kursi mereka, tidak mengucapkan sepatah katapun. Hanya beberapa orang yang saling berbisik. Ketika mereka berdua tiba, pertemuan belum dimulai. Ada banyak kursi kosong, jadi Qian Feng menemukan tempat duduk untuk mereka berdua. Long Chen belum lama berada di sana ketika sekelompok orang lain tiba. Itu adalah Qi Yu Feng dan yang lainnya. Qi Yu Feng dengan dingin melirik Long Chen sebelum duduk. Itu adalah tempat duduk aslinya. Seperti yang diharapkan Qian Feng, dia datang lebih awal. Dia hanya keluar untuk menyambut Qian Feng setelah menerima berita. Tetapi sebagai hasilnya, dia menerima tamparan di wajahnya. Long Chen diam-diam melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah anak muda. Namun, Long Chen terkejut melihat bahwa ada beberapa ahli takdir surgawi bintang 9 di sini. Namun, dia bisa merasakan bahwa aura mereka tidak terlalu kuat. Faktanya, mereka jelas lemah. Itu seperti perbedaan antara orang yang kuat dan orang yang kembung. Aura orang-orang ini seperti perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan ahli nasib surgawi bintang 9 di depan gerbang 9 surga. Itu mengejutkan Long Chen. Mungkinkah para pemburu kehidupan memiliki kemampuan untuk menciptakan ahli nasib surgawi bintang 9? Itu membuat Long Chen memikirkan pil nasib surgawinya. Tiba-tiba, hati Long Chen bergetar. Pikirannya tenggelam ke dalam pohon dao surgawi ruang kekacauan utama. Seperti yang diharapkan, Long Chen melihat tiga buah nasib surgawi bintang 9. Dari ketiga buah takdir bintang 9 ini, salah satunya berasal dari pembunuh yang dia bunuh ketika pemburu kehidupan menyergap Akademi. Dua lainnya berasal dari pembunuh yang telah dibunuh Long Chen. Karena Legion Dragon Blue telah memakan pil nasib surgawi mereka, Long Chen tidak peduli dengan buah takdir surgawi ini. Sekarang dia melihat mereka, Long Chen tercengang. Buah nasib surgawi ini layu, dan rune bintang mereka redup. Mereka juga berkerut seolah-olah akan membusuk. Benar saja, ada masalah. Mereka semua adalah yang ditakdirkan bintang 9 buatan manusia. Pantas saja aura mereka begitu aneh. Long Chen tiba-tiba menyadari. Tidak heran Long Chen tidak merasakan apa-apa ketika dia membunuh pria di Akademi itu. Ternyata orang ini adalah produk yang cacat. Buah kehendak surga semacam ini tidak ada gunanya. Dia baru saja akan mengambilnya ketika salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh. Ketika jatuh ke tanah, itu diserap oleh tanah hitam. Long Chen tiba-tiba menyadari mengapa pohon surgawi akan menyerapnya. Itu untuk membuat pupuk untuk dirinya sendiri. Setelah jumlah buah mencapai titik jenuh, mereka akan jatuh secara otomatis, tetapi buah asli tidak akan terserap oleh tanah hitam. Kalau tidak, Long Chen tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak buah. Di masa lalu, Long Chen pernah mengalami situasi serupa. Ketika dia bertemu dengan penipu, pohon surga tidak bereaksi. Kali ini, pohon surga mungkin menyukai nutrisi para penipu dan menyerapnya. Tuan ketiga, orang itu adalah orang yang bertanggung jawab atas perbendaharaan. Dia adalah cucu dari master sekte-sekte pembunuh jiwa. Kian Feng tiba-tiba berbisik ke Long Chen. Long Chen mengikuti pandangan Kian Feng dan melihat punggung seseorang yang duduk di barisan depan. Orang itu tidak tinggi. Sebagian besar tubuhnya terhalang sandaran kursi. Sulit untuk melihat bagaimana orang ini melihat menembus dirinya. Long Chen tidak tertarik pada orang itu. Tujuannya adalah perbendaharaan. Long Chen diam-diam melihat peta yang telah digambar Kian Feng. Dia menemukan bahwa perbendaharaan ada di dunia kecil ini. Tapi ada terlalu banyak orang di sini. Bergerak di sekitar sangat merepotkan. Selain itu, identitasnya dapat terungkap kapan saja. Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Bagaimana saya bisa berurusan dengan perbendaharaan? Long Chen melihat sekeliling. Ada penjaga yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk menerobos. Senior. Mata Long Chen tiba-tiba cerah. Apa? Kuali langit dan bumi menjawab. Tapi nadanya agak waspada. He he. Senior. Kamu maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Long Chen tertawa nakal. Jangan bilang kamu ingin aku membantumu mencuri dari perbendaharaan. Kata kuali langit dan bumi dengan sedih. Bagaimana bisa dianggap mencuri? Itu terlalu memalukan. Kami merampok. Kata Long Chen sambil tersenyum. Jangan bercanda. Aku salah satu dari sepuluh artefak kekacauan agung. Bagaimana aku bisa melakukan hal serendah itu? Jika ini menyebar, bagaimana saya bisa menunjukkan wajah saya? Kata kuali langit dan bumi dengan putus asa. Jangan katakan itu. Selain itu, bukan berarti kamu belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Kata Long Chen. Kapan aku mencuri sesuatu? Tanya kuali langit dan bumi. Batuk, batuk. Aku ingat di kebun herbal tertentu, Long Chen terbatuk. Baiklah, baiklah. Jangan katakan lagi. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, kuali langit dan bumi tiba-tiba teringat bahwa itu telah membantu Long Chen mengumpulkan tumbuhan sehingga bisa pulih lebih cepat. Sekarang Long Chen memiliki sesuatu di dalamnya, akhirnya dikompromikan. Mencuri? Aku pasti tidak akan mencuri. Paling-paling, aku akan membantumu menyegel perbendaharaan dan mencegah siapapun masuk atau keluar. Mendengar persetujuan kuali langit dan bumi, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Masalah pelik seperti itu diselesaikan begitu saja. Kuali langit dan bumi benar-benar dapat diandalkan. Itu setara dengan mendapatkan perbendaharaan di muka. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba merasa rileks. Dengan cara ini, dia tidak perlu takut. Dia langsung menyilangkan kakinya, bersandar, dan meletakkan kakinya di belakang kursi di depannya. Masih ada seseorang yang duduk di barisan depan. Orang itu segera berdiri, memelototi Long Chen. Long Chen menekan kursi dan mengirim tendangan terbang ke wajah orang itu, mengutuk, apa-apaan ini? Apa yang kamu lihat? Bang! Orang itu bahkan tidak bermimpi bahwa seseorang akan berani menimbulkan masalah di sini. Dia benar-benar tidak siap dan dikirim terbang oleh tendangan Long Chen. Dia terbang langsung ke platform tinggi di atas alun-alun. Apa yang sedang terjadi? Di platform tinggi di atas alun-alun, beberapa tetua baru saja muncul. Ketika mereka melihat seseorang terbang, mereka langsung marah dan menangkap orang itu. Wajah orang itu berlumuran darah akibat tendangan Long Chen. Dia terkejut dan marah. Ketika dia ditangkap oleh sesepuh, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Suaranya menjadi gagap. Tetua penegah hukum yang terhormat, Aku! Aku! Tidak! Orang itu! Orang itu sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Wajah tua itu pucat pasti. Dia tidak mendengarkan penjelasannya dan mengusirnya. Pemimpin sekte dan utusan agung akan segera tiba. Kalian semua sebaiknya berperilaku baik. Jika sesuatu terjadi lagi, orang tua ini akan mengelupas kulit kalian. Orang tua itu menggeram. Orang itu terbang kembali ke tempat duduknya. Dia sudah gemetar ketakutan. Penatua penegakan hukum adalah orang yang kejam. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak takut padanya. Duduklah dengan benar. Jangan menghalangi pandanganku. Long Chen masih menyilangkan kakinya dan berkata dengan galak kepada orang itu. Orang itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bersuara. Dia juga tidak berani membiarkan Long Chen meletakkan kakinya. Dia baru saja duduk. Dia berdoa dalam hatinya agar tetua penegakan hukum dapat melihat postur duduk Long Chen yang arogan. Sayangnya, tempat ini agak jauh dari platform tinggi. Apalagi banyak sekali orang yang hadir. Penatua penegakan hukum sama sekali tidak memperhatikan Long Chen. Dan tindakan Long Chen membuat takut Qian Feng. Dia tidak berani membayangkan dari mana orang ini berasal. Dia berani menjadi begitu sombong di sini. Pada saat ini, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, Long Chen melihat dua sosok muncul di platform tinggi. Bab 4726. Dua lelaki tua muncul di peron. Begitu mereka muncul, seluruh area menjadi sunyi. Bahkan tetua penegakan yang muncul sebelumnya berdiri dengan hormat di kedua sisi platform. Wajah mereka serius. Yang memimpin adalah ketua sekte kita. Adapun yang di sampingnya, dia adalah utusan dari Imperial Heaven. Takut Long Chen tidak akan mengerti, Qian Feng diam-diam mengirimkan ke Long Chen. Bodoh. Akibatnya, Long Chen langsung memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, segera setelah transmisinya berakhir, tatapan ketua sekte menyapu mereka berdua. Kulit kepala Qian Feng mati rasa. Long Chen mengutup di dalam. Mengirimkan transmisi di depan Shane King, apakah Anda mencari kematian? Untungnya, orang ini tidak mengungkapkan rahasia apapun. Kalau tidak, Long Chen akan memiliki keinginan untuk menamparnya sampai mati. Untungnya, Master Sekte terlalu malu untuk melakukan apapun di depan utusan. Dia hanya memberi sedikit peringatan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Master Sekte-Sekte Pembunuh Jiwa tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan. Dia kurus, tapi matanya seperti pisau terhunus. Ini adalah Shane King yang sangat kuat. Hati Long Chen bergetar ketika dia merasakan fluktuasi kehendak surga darinya. Tepat pada saat ini, Master Sekte-Sekte Pembunuh Jiwa berkata, Hari ini, Sekte Pembunuh Jiwa dan Sekte Pembunuh Darah mengadakan pertemuan penting. Kami telah mengundang utusan ilahi dari Istana Surgawi Kekaisaran Surga untuk menjelaskan situasi saat ini dan masa depan. Pengaturan Ketika Master Sekte-Sekte Pembunuh Jiwa tiba, ekspresinya jelek. Setelah mengucapkan beberapa kata, dia pergi, meninggalkan tetua lain yang berdiri di tengah panggung. Tetua itu juga seorang Shane King. Namun, Long Chen merasa kekuatannya lebih rendah dari Master Sekte. Tapi melihat ekspresinya yang arogan, sepertinya dia sama sekali tidak menempatkan Master Sekte di matanya. Utusan ilahi berdham dan melihat sekeliling. Dia dengan dingin berkata, Sebelum pertemuan dimulai, saya perlu memberi Anda peringatan. Dengan keadaan Anda saat ini, jika Anda memasuki surga Kekaisaran, Anda hanya akan menjadi umpan meriam untuk tempat suci surgawi. Kata-kata utusan ilahi sangat tidak sopan. Saat dia mengatakan itu, ekspresi semua ahli yang hadir berubah. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah elit dari Ras Hunter. Banyak dari mereka memegang posisi penting di usia muda dan memiliki banyak lingkaran cahaya di sekitar mereka. Ekspresi menghina utusan ilahi membuat mereka sangat tidak bahagia, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Utusan ilahi melengkungkan bibirnya dan berkata, Lihatlah kalian semua, entah kalian tidak bernyawa, atau kalian bebas dan tidak disiplin. Beberapa dari kalian bahkan berbisik kepada orang lain melalui telepati setelah aku tiba. Kalian semua sangat bodoh. Di samping Longchen, wajah Qian Feng berubah pucat. Dia berpikir bahwa hanya Master Sekte yang mengetahuinya, tetapi dia tidak berharap lelaki tua ini juga tahu. Dia telah meninggalkan kesan buruk pada lelaki tua ini. Jika lelaki tua ini mengincarnya, hidupnya akan berakhir. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kepalamu. Apakah kamu tahu bagaimana yang kuat dilahirkan? Jawab aku, bocah yang kakinya lebih tinggi dari kepalamu. Utusan ilahi meraung dengan wajah muram. Saat dia selesai berbicara, suaranya seperti guntur yang menggelegar, mengguncang dunia. Semua orang dikejutkan oleh kemarahan tiba-tiba lelaki tua itu. Saat ini, semua orang menoleh untuk melihat Longchen. Pada saat ini, Longchen dengan malas berbaring di sana, kakinya bersandar di sandaran kursi di depannya. Penampilannya sangat arogan. Longshan, turunkan kakimu. Qian Feng, yang berada di samping Longchen, dipenuhi keringat dingin. Dia takut terlibat, jadi dia buru-buru menasihati. Longchen mengabaikannya. Menghadapi tatapan marah utusan ilahi, ekspresi Longchen tenang saat dia berkata. Sebagai seorang ahli, hal yang paling penting adalah menangkap setiap peluang di sekitar Anda. Anda benar-benar tidak boleh membiarkan peluang apapun lepas dari Anda. Jika Anda tidak memiliki peluang, Anda harus menemukan cara untuk membuatnya. Yang disebut ahli dibentuk dengan mengumpulkan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Utusan ilahi, yang awalnya marah, tercengang saat mendengar kata-kata Longchen. Dia tidak menyangka jawaban Longchen akan sangat indah. Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat tipuanmu. Longchen mencibir ke dalam. Itu benar, yang kuat semuanya oportunis dan pencipta. Lalu, tahukah Anda bahwa pertemuan hari ini akan menentukan kemakmuran dan kemunduran Anda di masa depan, kehormatan dan aib, dan bahkan hidup dan mati Anda. Utusan ilahi dengan dingin berteriak. Para ahli yang hadir terkejut. Mereka hanya menerima pemberitahuan pertemuan itu, tetapi mereka tidak tahu tentang apa itu. Mereka mengira itu hanya pertemuan biasa, tetapi mereka tidak mengira itu akan menjadi begitu penting. Dalam sekejap, semua orang mulai duduk tegak dengan ekspresi serius. Sikap menentukan segalanya. Dengan sikapmu, bagaimana kamu akan menghadapi tantangan Imperial Sky di masa depan? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi menghancurkan suku darah ungu dan menghilangkan rasa malu keabadian. Teriak utusan ilahi dengan marah. Itu tidak benar. Long Chen berbaring di sana dan menggelengkan kepalanya. Qian Feng, yang berada di sebelah Long Chen, sangat ketakutan hingga dia hampir mengencingi dirinya sendiri. Dia berteriak di dalam hatinya berkali-kali. Long San, Tuan Long San, saya mohon. Berhenti main-main. Adikmu akan terlibat olehmu. Oh, apa bedanya? Jika Anda tidak memberikan alasan yang masuk akal, Anda tidak akan dapat mempertahankan kepala Anda hari ini. Utusan ilahi mendengus dingin. Jelas, dia ingin membunuh Long Chen. Dia ingin membunuh beberapa orang untuk membangun otoritasnya, tetapi Long Chen hanya harus berjalan tepat ke pedangnya. Pada saat ini, Master Sekte juga menatap Long Chen dengan ekspresi bingung. Sedikit keterkejutan muncul di matanya, seolah-olah dia juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Long Chen. Dihadapkan dengan tatapan membunuh utusan ilahi, Long Chen tidak gentar. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa peluang disediakan untuk mereka yang siap, yang kuat pandai menangkap dan menciptakan peluang. Sikap menentukan segalanya. Anda mungkin berpikir bahwa saya ceroboh di permukaan, tetapi sebenarnya. Anda benar. Saya ceroboh. Anda. Utusan ilahi sangat marah, berpikir bahwa Long Chen sedang mempermainkannya. Dia melambaikan tangannya dan hendak menyerang, tetapi Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, pernahkah kamu memikirkan mengapa aku satu-satunya di sini yang berani menjadi ceroboh? Utusan ilahi tertegun, lalu bertanya, kenapa? Karena aku ingin menonjol. Kamu tahu, di seluruh aula pertemuan, selain Master Sekte, kamu tampaknya memiliki kesan terdalam tentangku. Long Chen merentangkan tangannya. Apakah kamu sengaja mencoba menarik perhatianku? Utusan ilahi menyipitkan matanya. Tentu saja, menggunakan metode ini untuk menarik perhatian orang lain adalah metode yang sangat kekanak-kanakan. Namun, selama aku bisa mencapai tujuanku, metode apapun boleh, bukan? Saya tahu bahwa saya akan meninggalkan kesan buruk pada Anda, tetapi itu tidak masalah. Ada baiknya saya meninggalkan kesan, karena nanti, Anda akan melihat bahwa saya berbeda. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Utusan ilahi dengan tenang menganggup dan berkata, sombong karena kemampuanmu. Bagus, tuan tua ini menyukai karakter seperti ini. Jika Anda benar-benar berbakat, tuan tua ini tidak keberatan membuat pengecualian untuk mempromosikan Anda, dan bahkan dapat menerima Anda sebagai murid. Namun, jika Anda mencolok tanpa substansi, kuat di luar tetapi lemah di dalam, jangan salahkan tuan tua ini karena kejam. Idiot, bahkan jika Anda berlutut dan memohon pada tuan tua ini, tuan tua ini tidak akan menerima Anda sebagai murid. Long Chen memutar matanya. Untuk mendengarkan isi pertemuan, Long Chen berhenti berbicara. Saat ini, utusan ilahi tidak lagi memperhatikan Long Chen. Wajahnya menjadi serius, dan dia berkata dengan dingin, pertemuan hari ini akan dimulai dengan tangan. Uh! Tanpa sadar, pedang panjang muncul di tangan utusan ilahi. Dengan goyangan pedang panjang, sebuah lengan di platform tinggi terbang tinggi. Tuan Sekte Semua ahli yang hadir, kecuali Long Chen, berteriak ketakutan. Utusan ilahi sebenarnya telah memotong lengan Master Sekte dengan pedang. Bab 4727 Meskipun Long Chen tidak berteriak ketakutan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Game apa ini? Namun, Long Chen dengan cepat menebak inti masalahnya. Semuanya, duduklah. Ekspresi Master Sekte Sekte pembunuh jiwa sangat tenang meski kehilangan lengan. Dia dengan dingin berteriak pada para ahli yang hadir, saya gagal mengelola Sekte dengan benar. Saya harus dihukum. Saya harap Anda semua bisa belajar dari ini di masa depan. Tetsch! Aku tahu akan seperti ini. Apa gunanya kehilangan lengan? Itu hanya hukuman kecil. Jika Anda memiliki kemampuan, maka buka kepala Anda. Senyum mengejek muncul di wajah Long Chen. Bagi Shane King, kehilangan lengan bukanlah kerugian sama sekali. Itu hanya masalah wajah. Utusan ilahi itu juga tidak menggunakan energi hukum apapun. Selama Master Sekte Sol Kil Sekte menginginkannya, dia bisa langsung pulih. Hanya saja dia tidak melakukannya. Ini hanya tindakan untuk dilihat orang-orang di bawah. Utusan ilahi melihat sekeliling dan dengan dingin berteriak, murid Sekte Pembunuh Jiwa, Su King Yao mengabaikan peringatan Sekte dan diam-diam memimpin murid untuk menyelinap menyerang Akademi Cakrawala. Dia kembali dengan kekalahan dan kehilangan begitu banyak murid tanpa alasan. Bukan saja dia bodoh, tapi dia juga kehilangan muka ras pemburu kita. Orang-orang yang kembali untuk melapor ke Long Chen semuanya telah dieksekusi di tempat sebagai peringatan kepada orang lain. Sial, itu cukup kejam. Orang-orang itu tidak mati di tanganku, tapi oleh orang-orang mereka sendiri. Long Chen tertegun. Dia tidak mengharapkan ini. Utusan Dewa melanjutkan, klan pemburu kita telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun, semua demi menghapus penghinaan masa lalu kita dan mengambil kembali martabat yang telah hilang. Nenek moyang kita mampu bertahan selama bertahun-tahun, tapi bagaimana denganmu? Anda baru saja mendapatkan pil takdir sembilan revolusi dan menjadi ahli nasib surgawi bintang sembilan, tetapi Anda sudah tidak tahu nilai Anda sendiri. Tampaknya mereka benar-benar memiliki cara untuk secara artifisial menciptakan ahli takdir surgawi bintang sembilan. Meskipun Long Chen sudah menebaknya, dia masih kaget saat dikonfirmasi. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa mereka yang menggunakan pil untuk maju ke takdir surgawi semuanya adalah ahli nasib surgawi palsu. Dibandingkan dengan ahli takdir surgawi bintang sembilan yang sebenarnya, Anda jauh berbeda. Ingat ini baik-baik. Kecuali jika Anda menyalakan jiwa bawah Anda, Anda tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menantang mandat surga bintang sembilan yang sebenarnya. Tempat suci surga yang diciptakan oleh suku pemburu memiliki total tiga ola dan dua belas sekte. Bahkan jika kita tidak menyertakan keajaiban tiada taraf di Imperial Emperor Sky, masih ada miliaran keajaiban muda. Tempat suci surgawi memberi Anda pil takdir sembilan revolusi yang tak ternilai harganya. Apakah Anda pikir itu bagi Anda untuk menjadi sombong dan mengamuk? Utusan ilahi berteriak dengan marah. Tidak ada murid yang berani mengeluarkan suara. Utusan ilahi menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin, kamu adalah utusan ilahi. Seharusnya ada lebih banyak orang di sini. Mereka yang memiliki bakat bagus telah dipindahkan ke markas rahasia untuk pelatihan khusus. Anda dapat tinggal di sini karena bakat Anda tidak mencukupi. Tetapi bahkan jika bakat Anda tidak mencukupi, bakat Anda tidak meninggalkan Anda. Apakah Anda tahu mengapa Heavens Sangtum memberikan pil takdir sembilan revolusi ini kepada kalian dengan bakat terbatas? Pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak mengeluarkan suara. Meskipun banyak dari mereka tahu, mereka tidak berani menjawab. Mereka takut jika menjawab salah, mereka akan digunakan sebagai karung tinju. Semua orang bisa melihat bahwa utusan ilahi sedang menahan amarah. Kamu, bocah berjinjit, jawab orang tua ini. Utusan ilahi menjadi semakin marah ketika dia melihat tidak ada yang bersuara. Dia langsung berkata kepada Longchen. Cih, kalian semua sekelompok pengecut. Apa gunanya suku Hunter untukmu? Kamu bahkan tidak berani menjawab satu pertanyaan pun. Sejak kapan pembunuh terkuat menjadi begitu konservatif? Anda tidak mencari jasa, tetapi Anda tidak mencari kesalahan. Longchen mencibir di hadapan pertanyaan utusan ilahi. Ketika Longchen mengatakan ini, Qian Feng, yang berada di sampingnya, berubah menjadi hijau ketakutan. Dia takut utusan ilahi akan menamparnya sampai mati juga. Tapi yang aneh adalah utusan ilahi tidak tampak marah. Bahkan, ada sedikit pujian di matanya. Longchen berkata dengan santai, seperti kata pepatah, baja yang baik harus digunakan di ujung pedang. Kita semua adalah senjata rahasia yang telah diangkat. Karena kita adalah senjata rahasia, tidak apa-apa jika kita tidak bergerak, tapi begitu kita melakukannya, itu akan menjadi seperti halilintar. Entah kamu mati, atau aku hidup. Bagus. Utusan ilahi bertepuk tangan, memuji Longchen. Dia berkata dengan keras, itu benar, ini adalah niat surga untuk membesarkanmu. Jika Su Qingyao memiliki kesadaranmu, dia tidak akan bertindak gegabuh. Dia terlalu bodoh untuk disembuhkan. Untungnya, dia meninggal di tangan Longchen. Jika tidak, aku pasti akan membuatnya menyesal dilahirkan. Ada dua murid dari klan Daraphalet di Akademi Cakrawala. Mereka adalah target kami, dan kami merencanakan serangan diam-diam untuk menangkap mereka. Tapi kami tidak berharap bajingan Su Qingyao itu bertindak sendiri. Sekarang dia memperingatkan musuh dan merusak rencana kami. Tidakkah menurutmu dia pantas mati? Suara utusan ilahi seperti guntur. Wajahnya terdistorsi, dan dia tampak seperti ingin menggigit Su Qingyao sampai mati. Utusan ilahi mengutup dan kehilangan kendali atas emosinya. Aku datang jauh-jauh dari Imperial Sky, menyeberangi Sateret Starsi, dan nyaris selamat, hanya untuk menjalankan misi ini. Ketika saya sampai di sini, kalian akan mengacaukan segalanya. Apa yang anda ingin saya lakukan ketika saya kembali? Longchen akhirnya mengerti. Tempat Suci Surga telah menggunakan pil nasib 9 revolusi untuk mengumpulkan sekelompok pembudidaya Rilem Destiny Bintang 9 untuk menyerang Akademi Cakrawala dan menangkap Luo Bing dan Luo Ning hidup-hidup. Namun, setelah Su Qingyao menjadi kultifator Destiny Rilem Bintang 9, kepercayaan dirinya melonjak dan dia mengumpulkan sekelompok bawahan untuk melakukan sesuatu yang besar. Pada akhirnya, mereka hampir musnah. Ketika ini terjadi, Oracle masih gelisah di lautan bintang yang hancur. Baru setelah dia datang ke sini, dia mendengarnya. Pantas saja pria ini seperti anjing gila yang hendak menggigit seseorang. Menurut perkiraan Longchen, dia telah membuat rencana yang matang sebelum datang ke sini. Dia bahkan mungkin telah membuat perintah militer. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bingung dan jengkel. Tuhan Utusan Ilahi, harap tenang. Belum terlambat untuk memperbaiki kandang setelah domba hilang. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Nasihat Master Sekte Pembunuh Jiwa. Faktanya, dia tidak tahu tentang masalah ini. Namun, Su Qingyao adalah keturunan langsungnya, dan dia sangat menyayanginya. Karena itu, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab ketika sesuatu terjadi. Lengannya dipotong sebenarnya adalah tipu muslihat. Jika masalah ini bisa diselamatkan, dan atasan melihat bahwa dia telah dipermalukan di depan semua orang, mungkin masalah ini bisa dilupakan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan situasi. Utusan Ilahi mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, kulitnya berangsur-angsur membaik, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, Ya, maaf. Hari ini, aku telah mengumpulkan kalian semua di sini untuk mengumumkan masalah yang sangat penting. Kita akan melancarkan serangan besar-besaran di Akademi Cakrawala. Tujuan kita adalah untuk menangkap dua gadis kelan darah ungu hidup-hidup dan memotong long kepala Chen. Long Chen Bab 4728 Bajingan, aku akhirnya di sini. Anda benar-benar bersekongkol untuk membunuh saya. Long Chen tertegun. Begitu banyak orang yang datang ke pertemuan ini hanya untuk mengambil kepalanya, dan dia, pelaku utamanya, ada di tengah kerumunan. Ini agak terlalu ironis. Aku harus mendengarkan ini dengan hati-hati. Long Chen meletakkan kakinya dan duduk tegak. Nyatanya, meski postur ini terlihat sangat arogan, namun tetap tidak nyaman. Namun, di mata orang lain, sepertinya long Chen serius. Tak satu pun dari gerakan di tempat kejadian bisa lepas dari mata utusan ilahi. Ketika dia melihat long Chen duduk tegak, sedikit kepuasan muncul di matanya. Dia sepertinya tidak terburu-buru untuk berurusan dengan long Chen. Erem, bisakah aku bertanya mengapa kita tidak bisa menangkap long Chen hidup-hidup? Kedua gadis kecil itu tidak kuat. Bagaimana jika kita tidak sengaja membunuh mereka? Bagaimanapun, medan perang sangat kacau. Bahkan kami tidak dapat menjamin bahwa kami tidak akan melakukan kesalahan. Long Chen lebih kuat, jadi dia tidak akan terbunuh dengan mudah. Long Chen mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Ketika long Chen berbicara, banyak murid yang hadir menganggup diam-diam. Ini juga pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Namun, kelompok pembunuh ini terbiasa mengikuti perintah dan jarang mengajukan pertanyaan. Itu pertanyaan yang bagus. Itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Utusan Dewa Tua menganggup dan memuji long Chen untuk pertama kalinya. Membunuh long Chen adalah untuk membangun prestis sekita. Bajingan ini terlalu sombong, terutama ketika dia meminta seseorang untuk menyampaikan pesan kepada kita. Dia terlalu sombong. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh tempat suci surga yang agung. Kedua gadis kecil itu dibiarkan hidup karena hidup mereka sangat penting. Adapun mengapa mereka penting, saya harus mulai dari awal. Apa yang akan saya katakan selanjutnya sangat penting. Ini menyangkut masa depan Anda. Dengarkan baik-baik dan jangan lewatkan satu katapun. Wajah utusan ilahi berubah serius. Langit kekaisaran, langit terakhir dari sembilan langit. Itu juga merupakan bidang tertinggi dari sembilan langit. Namun, selama perang besar di era kekacauan primal, langit kekaisaran runtuh dan menjadi gurun. Mendengar utusan Dewa mulai berbicara tentang kaisar langit, Long Chen menjadi serius. Lagipula, dia ingin tahu lebih banyak tentang kaisar langit. Dari penjelasan utusan Dewa, Long Chen mengetahui bahwa meskipun langit kekaisaran adalah bidang tertinggi dari sembilan langit, ia telah dikalahkan tanpa bisa dikenali dan penuh dengan lubang. Sebagian besar tanah itu sunyi sepi. Ada beberapa tempat di mana retakan spasial saling silang. Bahkan Saint Rulers tidak berani mendekati celah spasial itu. Dikabarkan bahwa retakan ini ditinggalkan oleh perang besar para Dewa dan Iblis di era primal chaos. Para Dewa dan Iblis telah menghilang, tetapi keinginan mereka tetap ada. Jika Saint Kings mendekati retakan, mereka akan terluka oleh wasiat yang tersisa. Oleh karena itu, lebih dari 90% Imperial Sky menjadi sunyi atau ditempati oleh monster-monster yang menakutkan. Ada juga beberapa tempat di mana baik manusia maupun monster tidak bisa menginjakan kaki. Monster-monster ini adalah spesies sisa primal yang ditinggalkan oleh perang besar kekacauan primal. Dikatakan bahwa mereka adalah spesies luar angkasa dan bukan milik Jiutian Sidi. Ada banyak jenis monster dan mereka haus darah. Mereka menyerang wilayah berbagai faksi besar. Serangan semacam ini terjadi hampir siang dan malam. Itu tidak berhenti selama ratusan juta tahun. Berbagai ras besar di Imperial Sky bertarung melawan monster sambil membangun benteng mereka sendiri. Mereka berjuang untuk sepotong ruang bertahan hidup di tengah bahaya yang tak ada habisnya. Bertahan hidup sangat sulit karena ini adalah perang gesekan. Monster tidak ada habisnya. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Berbagai faksi besar hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengurangi korban dan berkembang biak untuk memperlambat gesekan perang. Oleh karena itu, banyak faksi tidak bersenang-senang. Karena ada monster di mana-mana, jangkauan aktivitas mereka terbatas. Oleh karena itu, sumber daya yang tersedia terbatas. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka harus menanggung gesekan yang tidak terbatas. Setelah sumber daya habis, itu berarti ras akan punah. Hanya ras dan faksi yang kuat yang mengandalkan keunggulan unik mereka untuk menempati tempat di Imperial Sky. Mereka dengan mantap mendorong ke sekitarnya, menempati lebih banyak tanah dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Adapun ras hunter, dapat dikatakan bahwa mereka adalah salah satu ras paling populer di Imperial Sky. Kemampuan penyembunyian mereka yang kuat membuat bahkan monster iblis tidak mungkin menemukan mereka. Oleh karena itu, sarang mereka dibangun di tengah-tengah binatang iblis. Itu adalah pangkalan teraman. Sementara yang lain berjuang, tempat suci surga pulih dengan cepat. Setelah ratusan juta tahun pemulihan, kekuatan mereka secara bertahap mendekati kondisi puncaknya. Karena inilah tempat suci surga memiliki gagasan balas dendam. Namun, Imperial Sky terlalu besar. Lokasi mereka hanya di sudut Imperial Sky. Bahkan dengan kekuatan Heavens Sanctum, jangkauan aktivitas mereka terbatas. Kemampuan tembus pandang mereka hanya efektif melawan sebagian monster. Ketika jangkauan pencarian mereka diperluas, mereka akan bertemu monster yang bisa melihat melalui penyamaran mereka. Demikian pula, mereka akan menghadapi bahaya. Bahkan salah satu benteng tempat suci surga ditemukan oleh sekelompok monster yang bermigrasi. Itu langsung musnah tanpa satu pun yang selamat. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Berbagai vaksi Imperial Sky hanya menempati sepersepuluh dari area aktivitas Imperial Sky. Area aktivitas Heavens Sanctum bahkan lebih luas, hanya menempati dua persepuluh. Mereka tidak menemukan jejak suku darah ungu di area yang mereka cari. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menemukan jejak pergerakan suku darah ungu. Penemuan ini membuat Heavens Sanctum heboh dan gugup. Mereka segera mengeluarkan perintah untuk menghentikan aktivitas mereka di daerah itu agar tidak ditemukan oleh suku darah ungu. Karena suku takdir dan suku darah ungu adalah musuh bebu yutan, mereka tahu bahwa suku darah ungu ada di dekatnya. Namun, mereka tidak berani mendekat karena tidak mengetahui jumlah dan penempatan mereka. Jika mereka bertindak gegabuh, ada kemungkinan besar beberapa dari mereka akan lolos dari jaring. Tujuan utama suku pemburu adalah memusnahkan mereka. Ketika Longchen mendengar ini, tatapan aneh muncul di matanya. Anda membuatnya terdengar sangat bagus. Anda hanya takut sejarah akan terulang kembali. Namun, setelah mendengar berita tentang suku darah ungu, Longchen merasa bersemangat. Dia percaya bahwa kakeknya sudah tiba di sana. Ketika dia memikirkan kakeknya, dia memikirkan ibunya yang belum pernah dia temui. Hati Longchen sakit saat rasa rindu yang kuat muncul secara spontan. Meskipun dia laki-laki, Longchen tahu bahwa dia akan menjadi gila jika anaknya menghilang setelah darah roh, akar roh, dan tulang rohnya dirampok beberapa hari setelah dilahirkan. Dia bahkan tidak tahu apakah anaknya masih hidup atau sudah mati. Adapun ibunya, dia pasti menderita siksaan yang tak terhitung jumlahnya selama ini. Rasa sakit seperti itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya secara pribadi. Ketika dia memikirkan hal ini, Longchen tidak sabar untuk terbang ke Imperial Sky untuk melihatnya. Tiba-tiba, Longchen mendengar seruan Qian Feng dari sampingnya. Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa dia tanpa sadar berdiri dan mengepalkan tinjunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, teriakan mara utusan dewa datang dari panggung tinggi. Bab 4729 F Asterisk cek, aku terlalu bersemangat. Longchen akhirnya sadar. Semua orang duduk, tapi dia satu-satunya yang berdiri. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak seperti dia akan memukul seseorang. Ia langsung menjadi pusat perhatian. Siapa Longchen? Kecepatan reaksinya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Menggunakan kegembiraannya, Longchen meraum dengan marah. Aku akan pergi ke Imperial Heaven sekarang untuk bertemu dengan suku darah ungu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Darahku mendidih, jiwaku dalam kekacauan, dan keinginanku membara. Apa yang memanggil saya? Itulah kebangkitan bagian terdalam dari garis keturunan saya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saudara-saudara, serang dengan saya. Apa sih yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bahkan jika Anda ingin balas dendam, Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Duduk, utusan ilahi sangat marah sehingga hidungnya akan menjadi bengkok. Namun, kegembiraan Longchen bukanlah suatu tindakan. Dia mengira Longchen menjadi gila karena dia ingin membalaskan dendam suku Hunter. Dia tidak bisa menghilangkan hasrat Longchen, dia juga tidak bisa memarahinya. Jangan sampai itu mempengaruhi moral semua orang. Biarkan aku memberitahumu, aku orang yang sangat cakep. Jika ada masalah, aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti mereka, masing-masing dari mereka seperti balok kayu. Anda tidak bisa mengandalkan mereka sama sekali. Jadi, beri saya posisi yang lebih tinggi dan biarkan saya memimpin mereka. Saya berjanji untuk mengatur masalah ini dengan jelas untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Karena dia sudah berakting, dia harus berakting sampai akhir. Longchen memelototinya dan berpura-pura menjadi pemarah. Dia bahkan memberi isyarat saat dia berbicara. Apa maksudmu? Bagaimana menurutmu? Apa maksudmu? Jelas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku bahkan belum selesai berbicara. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Duduk. Jika Anda mengganggu saya lagi, saya akan menjahit mulut Anda. Utusan ilahi sangat marah sehingga dia ingin menggigit seseorang. Suaranya meraung. Longchen hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya dan duduk dengan wajah tidak yakin. Sial, aku terlalu bersemangat. Itu terlalu berbahaya. Saya harus lebih mantap dan mendengarkan apa yang dia katakan selanjutnya. Longchen duduk, dan seluruh tempat sunyi. Oracle memandangi orang-orang di bawah, dan orang-orang di bawah memandangi Oracle. Untuk sesaat, adegan itu sepertinya telah berhenti. Setelah beberapa tarikan napas, Sang Oracle berkata dengan ekspresi jengkel. Ini semua salah anak ini. Di mana aku tadi? Ya, kami secara kasar telah menentukan rentang aktivitas kelan darah ungu, kata Master Sekte-Sekte Pembunuh Jiwa. Ya, ya, ya. Kami secara kasar telah menentukan rentang aktivitas kelan darah ungu, tetapi kami tidak dapat menentukan lokasi persisnya, jadi kami tidak berani bertindak gegabuh dan memperingatkan mereka. Ini juga alasan mengapa kita membutuhkan keduanya hidup-hidup. Kami membutuhkan esensi darah mereka untuk menentukan lokasi yang tepat dari kelan darah ungu. Tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakannya sebagai umpan di saat kritis. Bahkan jika mereka tidak siap, kita bisa membuat kelan darah ungu menderita kerugian besar. Ada apa dengan ekspresi itu? Sang Oracle yang awalnya sangat tenang, tiba-tiba meraung. Tatapannya setajam pisau saat dia menatap Longchen karena dia melihat senyum menghina di wajah Longchen. Tempat suci surga kita telah mendapatkan kembali kejayaannya, tetapi klan darah ungu masih bertahan di celah. Mereka tidak lagi sejahtera seperti di masa lalu. Saat ini, kita harus menyerang seperti halilintar dan menyapu dunia, mengambil kembali martabat kita yang telah hilang. Menggunakan trik kecil seperti itu tidak memuaskan, dan itu tidak mencerminkan gaya raja tempat suci surga kita, balas Longchen. Oracle meraung, apa yang kamu tahu? Jika kamu terus membuat masalah untukku, aku akan menamparmu sampai mati. Jangan berpikir bahwa aku akan memanjakanmu hanya karena kamu memiliki kemampuan. Ada banyak orang seperti Anda di Imperial Heaven. Ketika Anda pergi ke Imperial Heaven, Anda akan tahu apa artinya menjadi katak di dasar sumur. Jangan menyebutkan fakta bahwa Anda adalah seorang guru nasib surgawi bintang 9. Bahkan master nasib surgawi bintang 9 sejati adalah rakyat jelata di Imperial Heaven. Ada begitu banyak dari mereka sehingga Anda akan mulai meragukan kehidupan. Ini adalah strategi, skema. Jika Anda tidak tahu apa-apa, maka tutup mulut Anda. Apa menurutmu target tempat suci surga kita hanyalah klan darah ungu? Bagaimana semut sepertimu bisa memahami kehendak Gunpeng? Oracle sangat marah, tetapi harus dikatakan bahwa lelaki tua ini masih memiliki kualitas. Meskipun dia sangat marah, dia tidak menyerang Longchen. Lord Oracle, harap tenang. Mengapa kita tidak mengusir anak ini saja? Kata master balai pembunuhan jiwa. Tidak. Meskipun dia menjijikkan, dia berdarah panas dan setia pada tempat suci surga kita. Itu jarang, kata sang peramal. Lord Oracle benar-benar murah hati. Saya terkesan. Master balai pembunuh jiwa menghela nafas kagum. Sang Oracle menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Longchen tidak sengaja membuatnya marah, bakat menyebalkan Longchen benar-benar terlalu kuat. Sedikit saja sudah tidak tertahankan. Oracle sedikit tenang sebelum berkata, ketika datang ke Imperial Heaven, saya dapat mengatakan tanpa syarat bahwa dibandingkan dengan orang-orang di sana, Anda semua adalah katak di dasar sumur. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda berada di bagian bawah hirarki di Imperial Heaven. Saya tahu ini sulit bagi Anda untuk menerima, tetapi itu adalah kebenaran. Di medan perang, Anda adalah umpan meriam. Itu cara yang bagus untuk menggambarkannya. Terus terang, begitu Anda memasuki Imperial Heaven, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke medan perang. Anda bahkan mungkin akan digunakan sebagai logistik di masa depan. Anda bahkan mungkin hanya memenuhi syarat untuk menyajikan teh, mencuci pakaian, dan melipat selimut untuk orang lain. Jangan tidak yakin, aku akan meninggalkannya di sini untuk saat ini. Anda akan melihat di masa depan. Pada titik ini, nada utusan ilahi berubah. Bahkan ejekan di wajahnya diganti dengan kelembutan. Namun, aturan dunia ini akan selalu berpihak pada yang kuat. Selama kamu ingin berubah, kamu pasti akan memiliki kesempatan. Lagipula, tidak ada yang mau menjadi orang rendahan selama sisa hidupnya, mengandalkan keinginan orang lain untuk bertahan hidup. Tidak ada yang mau diperintah seperti anjing. Karena itu, kesempatan Anda telah tiba. Selama Anda dapat menyelesaikan misi ini dengan luar biasa, saya dapat dengan bertanggung jawab memberi tahu Anda. Senyum sinis muncul di sudut mulut Oracle. Mereka yang berkinerja baik akan memasuki Imperial Heaven dan meminta atasan untuk memberimu hadiah yang menakjubkan. Hadiah ini adalah, untuk memungkinkanmu menjadi Destiny 1 bintang 9 sejati. Mendengar kata-kata terakhir Oracle, hati Long Chen bergetar hebat. Bagaimana mungkin, selain pohon jalan surgaku, siapa lagi yang memiliki kemampuan menantang surga? Long Chen terkejut. Long Chen selalu percaya bahwa menciptakan Destiny Holder bintang 9 adalah kemampuannya yang unik. Menilai dari nada suara Sang Oracle, sepertinya dia tidak berbohong. Benarkah itu? Kali ini, Long Chen membuka mulutnya sekali lagi. Namun, kali ini, nada suara Long Chen tidak terlalu impulsif. Sebaliknya, itu jelas sedikit bersemangat. Itu menyenangkan Oracle. Sekarang setelah Long Chen berbicara, dia dapat melanjutkan penampilannya. Sang Oracle tersenyum tipis. Tentu saja itu benar. Meskipun kedengarannya tidak menyenangkan disebut katak di dasar sumur, itu adalah kebenaran. Nirvana Pil-Fali dari Imperial Heaven memiliki hubungan dekat dengan kami. Pil nasib 9 revolusi yang Anda makan disempurnakan oleh mereka. Mereka juga memiliki semacam pil nasib 100 revolusi yang dapat secara langsung memungkinkan seseorang untuk menjadi pemegang takdir bintang 9 sejati, bukan yang palsu. Lembah Pil Nirvana. Long Chen mengepalkan tinjunya saat mendengar nama itu. Sosok tertentu muncul di benaknya. Bab 4730. Sosok Dewa Brahma muncul di benak Long Chen. Dia tidak mengira tempat suci surgawi bersekongkol dengan Dewa Brahma. Dewa Brahma adalah musuh Bebu Yutan Long Chen. Mengabaikan kehendak Dewa Pil, Long Chen membenci Dewa Brahma sampai ketulang atas apa yang telah dia lakukan pada Yu King Suan. Jika bukan karena ahli ras naga, semua makhluk hidup di benua surga bela diri akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin Long Chen tidak membalas dendam untuk itu? Ketika utusan ilahi melihat Long Chen mengepalkan tinjunya, dia sedikit tersenyum. Dia berpikir bahwa Long Chen bersemangat karena Pil Takdir 100 revolusi dan bertekad untuk mendapatkannya. Itulah mengapa misi ini sangat penting. Kamu hanya bisa berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Ini menyangkut masa depan semua orang, kata utusan ilahi dengan sungguh-sungguh. Utusan ilahi? Bisakah aku mengajukan pertanyaan? Long Chen berdiri. Melihat Long Chen berdiri, utusan Dewa itu geram. Aku sudah lama menoleransimu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat membunuh Anda? Anda masih mencari kematian? Tanyakan. Kata Long Chen. Ku rasa aku bisa menangani Long Chen dari Akademi Surga melonjak itu. Namun, ku dengar latar belakangnya tidak sederhana. Seseorang dari Surga Kekaisaran pergi ke Akademi Surga melonjak untuk mengunjunginya. Jika saya membunuhnya, bukankah itu akan membawa masalah yang tidak perlu ke tempat suci surgawi kita? Jika saya ingin membunuhnya, saya memiliki peluang 70%. Jika saya ingin membuatnya tetap hidup, saya harus membuat strategi dengan saudara-saudara saya. Ketika dia mendengar Long Chen berkata dia bisa menanganinya, utusan Dewa itu hampir tertawa. Dia sudah lama menyelidiki Long Chen. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya Long Chen. Namun, orang ini sebenarnya berani tanpa malu-malu menantang Long Chen untuk berduel. Dia ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Itu sangat tidak nyaman. Ketika Long Chen selesai berbicara, utusan Dewa berkata, saya sudah tahu apa yang Anda bicarakan. Keluarga naga dari Tianhuang wastelen benar-benar keberadaan yang kuat di surga kekaisaran. Bahkan orang sekuat kita tidak mau memprovokasi mereka. Apalagi di saat seperti ini, kita tidak boleh membuat musuh di semua sisi. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa kita pilih. Di masa lalu, kami tidak hanya tidak bermusuhan dengan keluarga panjang Heaven wastelen domain, kami bahkan memiliki beberapa urusan rahasia dengan mereka. Namun, belum lama ini, seseorang dari keluarga Long datang dan berselisih paham dengan kami. Sejak saat itu, kedua belah pihak akan berbalik melawan satu sama lain. Jadi, kekhawatiran Anda tidak perlu. Jika Anda memiliki kemampuan, langsung bunuh Long Chen. Jika Anda benar-benar dapat membunuh Long Chen, saya tidak hanya akan membantu Anda mendapatkan pil takdir 100 revolusi, saya juga akan membantu Anda mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di Istana Dewa Pemburu Kehidupan. Adapun kuil pemburu kehidupan, Anda tidak perlu tahu terlalu banyak. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kuil pemburu kehidupan adalah tempat paling suci dari suku pemburu kehidupan. Ada miliaran jenius di Klan Hunter, tetapi Istana Dewa Pemburu hanya merekrut 100 orang setiap tahun. Itu saja sudah cukup. Long Chen awalnya ingin mengetahui beberapa informasi tentang keluarga Long Domain Tanah Air Surga dari Utusan Ilahi. Sayangnya, lelaki tua ini sepertinya tidak mau berbicara tentang keluarga panjang. Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, tanyakan sekarang. Melihat Long Chen masih ingin bertanya, Utusan Ilahi segera berkata, kamu tidak perlu. Kamu meminta terlalu banyak. Jangan memberikan kesempatan kepada orang lain. Long Chen hanya bisa menutup mulutnya. Akibatnya, begitu Long Chen menutup mulutnya, para ahli yang hadir semua duduk di sana seperti balok kayu. Tidak satupun dari mereka mengajukan pertanyaan. Karena tidak ada yang bertanya, itu artinya kalian semua mengerti. Baiklah, aku akan berbicara tentang pengaturan pertempuran. Operasi ini diselenggarakan bersama oleh Sekte Pembunuh Darah dan Sekte Pembunuh Jiwa. Master Sekte Pembunuh Darah telah membuat semua persiapan. Begitu dia menerima sinyal kita, dia akan segera mematahkan formasi besar Akademi Lingqiao. Kita akan memasuki Akademi dari empat arah. Satu kelompok akan bertanggung jawab untuk membunuh orang secara acak untuk menarik perhatian musuh dan membongkar formasi. Ketika Long Chen muncul, jangan terburu-buru menyerang. Gunakan Lifehunting Divine Crossbows untuk melindunginya dari segala arah. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka gunakan Lifehunting Divine Crossbows untuk menembak secara acak di Dragon Blood pasukan. Pada saat ini, Long Chen akan pergi ke bantuan Dragon Blood Legion, atau dia akan menyerang ke batas luar untuk menghancurkan Lifehunting Divine Crossbows kita. Jika dia pergi ke bantuan Dragon Blood Legion, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kembali Anda dapat menemukan celah untuk menyerang. Anak kecil, bukankah kamu mengatakan ingin membunuh Long Chen secara pribadi? Pada saat itu, kesempatan Anda akan datang. Saat dia berbicara, dia tidak lupa mengingatkan Long Chen. Tidak diketahui apakah dia sengaja mengejeknya atau mendorongnya. Utusan ilahi melanjutkan, jika dia datang untuk menghancurkan busur silang dewa pemburu kehidupan, itu akan lebih baik. Setelah jaring surgawi pemburu kehidupan diaktifkan, dia akan jatuh ke dalam perangkap dan tidak akan dapat melarikan diri. Ingat, tujuan pertama kita adalah untuk menangkap kedua gadis itu. Tujuan kedua kita adalah untuk membunuh Long Chen. Jadi segera setelah pertempuran dimulai, selain tim yang secara khusus berfokus untuk membunuh Long Chen, semua orang pergi untuk menangkap keduanya. Cewek-cewek. Ingat, mereka harus hidup. Kali ini, pahala milik kita semua. Tidak perlu memperebutkan itu. Jika kau membunuh kedua gadis itu dalam prosesnya, kita semua akan kacau. Dipahami. Untuk mencegah bawahannya memperebutkan pahala, nada utusan ilahi sangat berat. Jelas, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dipahami. Akhirnya, para orang bodoh yang hadir semuanya membuka mulut mereka. Mereka hanya mengucapkan dua kata ini dengan sangat alami. Bagus, kalau begitu kita akan mulai mengerahkan orang. Sekte Master, apakah Lifehunting Divine Cross Boss sudah disiapkan? Tanya utusan ilahi. Semuanya sudah disiapkan. Ada total 317 busur silang dewa pemburu kehidupan. Semuanya dalam kondisi baik. 67 ribu busur silang dewa pemburu kehidupan juga telah diperiksa. Sama sekali tidak ada masalah. Aku akan menyuruh orang mengeluarkannya dari perbendaharaan, kata Master Sekte Pembunuh Jiwa. Pada saat ini, sesosok berlari ke atas panggung dengan ekspresi bingung. Dia membisikkan beberapa kata ke telinga Sekte Master Sekte Pembunuh Jiwa. Pada saat itu, ekspresi Sekte Master Sekte Pembunuh Jiwa berubah. Apa yang salah? Tanya utusan ilahi. Orang-orang yang mencurigakan telah ditemukan di luar Cloud Piercing Fantasisi. Mereka mengepung kita, kata Master Sekte Pembunuh Jiwa. Segera gunakan life hunting Divine Cross Boss dan bunuh jalan keluar kita. Untuk mencegah rencana itu bocor, kita akan membunuh jalan kita ke Akademi Lingqiao. Utusan ilahi membuat keputusan cepat. Jangan khawatir, jangan panik. Ini hanya sekelompok pencuri. Biarkan aku, Tuan Long San, menangani mereka. Saat semua orang akan bergerak, Long San berdiri dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang duduk. Semua orang tercengang dan menatap Long San. Diam, aku sudah menahanmu untuk waktu yang lama. Utusan ilahi akhirnya tidak tahan lagi. Dia menginjak udara dan muncul di depan Long San seperti sambaran petir. Tangannya terbuka, dan kelima jarinya seperti kait yang mencengkeram tenggorokan Long San. Kamu bajingan tua, aku juga sudah lama menahanmu. Melihat utusan ilahi terbang, Long San mengangkat tangannya dan menamparnya. Oh! Seluruh alun-alun dipenuhi dengan suara tamparan keras di wajah. Penatua dikirim terbang oleh tamparan Long San. Apa? Pada saat itu, Rahang semua ahli di alun-alun turun drastis.